Bagaimana catatan Anda mengenai wacana ini? Pertama begini Mas, proses ini kan berlangsung tanpa ada dokumen yang bisa kita baca. Kita review dan kemudian kita lihat kira-kira arah dari pembentukan dan sus ini mau kemana. Desainnya seperti apa, bagaimana relasi yang dibangun antara satu dengan yang lain. Dan kemudian ruang lingkup dari Densus ini seperti apa. Maka kemudian banyak pendapat dari orang yang menduga. Akibat dari proses yang memang tidak terbuka seperti ini, maka banyak sekali spekulasi yang lahir dan muncul. Dan itu memang kemudian menjadi tidak sehat. Nah itu kritik pertama kita. Sehingga kita juga tidak akan bisa menilai apakah Densus itu perlu atau tidak. Karena itu hanya sesuatu yang disampaikan secara listen oleh Pak Kapoli di media maupun di dalam rapat-rapat dengar pendapat dengan misalnya Komisi Tiga. Nah persoalan yang berhubungan dengan naskah akademik, kemudian konsep dasar dari itu semua yang tertulis, itu kan publik tidak pernah punya aksesnya. Tapi Komisi Tiga sudah mendengarkan cukup komprehensif, oke begitu. Oke, oke. Tapi kan Komisi Tiga adalah institusi yang terdiri dari partai-partai politik. Yang sebagian kadang-kadang juga tidak sama pandangannya dengan masyarakat. Itu yang jadi soal. Sehingga dari sisi prosedur atau dari sisi penyusunan sejak awalnya, kita tidak melihat disitu ada keterbukaan. Sehingga kesimpulannya kita tidak bisa menilai. Seperti apa sebenarnya sosok dari Densus Tipikor nanti. Usulan Anda atau usulan IKW untuk ini? Ya tentu saja harus dibuka dong. Supaya publik juga secara objektif bisa menilai. Kira-kira apakah memang sudah tepat pembentukannya? Apakah memang dari sisi peraturan perundang-undangan tidak ada komplikasi ketika dilaksanakan? Nah itu kan aspek-aspek yang harus dilihat semua. Nah yang kedua yang agak aneh Mas Bayu, ini pemerintahnya sendiri belum jelas posisinya. Padahal kepolisian itu kan bagian dari pemerintah. Pak JK tadi tidak mendukung. Presiden belum kelihatan sikapnya. Kemudian Jaksa Agung menolak dengan beberapa catatan tadi. Nah sementara pada konteks di Komisi Tiga, persetujuan itu sudah mulai muncul. Nah ini kan saya kira agak-agak juggling dari sisi prosedur atau prosesnya. Karena semestinya kalau ini adalah usulan kebijakan publik yang strategis, pemerintah harus firm dulu dari awal. Seperti apa gitu. Karena kepolisian Republik Indonesia kan perpanjangan dari pemerintah. Sehingga kemudian bisa disampaikan kepada Komisi Tiga, Komisi Tiga menyetujui, jadilah itu kebijakan. Nah pertanyaannya, kalau kemudian tiba-tiba Presiden mengatakan, wah ini menurut saya sama dengan Pak JK, tidak perlu. Artinya kan ada proses yang kita anggap selama ini tidak berjalan. Proses untuk memicarakan konsep strategis ini bersama-sama sehingga pemerintah satu suara. Nah ini yang saya kira juga menjadi persoalan. Yang berikutnya yang juga harus kita lihat, pembentukan badan-badan atau organ-organ semacam ini, sejarahnya di Indonesia itu sudah banyak. Dan yang terakhir misalnya tim Tastipikor. Tim Tastipikor itu justru dulu di bawah payung kejaksanagung, di bawah langsung Pak Enderman Supanji, yang keanggotanya itu ada juga dari kepolisian. Itu di era Presiden Pak SBY? Tapi kemudian juga kan berhenti. Jadi pernah ada ya? Pernah ada organ semacam itu, dan itu berhenti. Sehingga pertanyaannya, faktor apa sih yang menyebabkan upaya pemberantasan korupsi itu berjalan atau tidak? Apakah semata-mata karena sebuah badan yang dibentuk, dan kemudian otomatis pemberantasan korupsinya berjalan, atau ada aspek-aspek lain yang harus juga diperhitungkan? Saya tertarik dengan poin ketiga bahwa tim seperti itu pernah ada, waktu itu di bawah kejaksanagung. Sudah pernah ada, Pak? Ya, waktu itu kalau tidak salah dengan kepres nomor 10 tahun 2005, dibentuk tim Tastipikor di bawah kondatur kejaksanagung, Pak Enderman sebagai ketua saat itu. Kemudian pimpinannya adalah kolektif kolegil. Ada dari kepolisian, ada dari BPKP, ada dari disaming Pak Enderman sendiri. Duduk dalam sebuah ruangan, ada kepolisian, saya termasuk salah satu anggotanya, kebetulan. Oh, Bapak termasuk salah satu anggotanya? Ya, saya salah satu anggotanya, di situ. Ada 15 kepolisian, ada 15 BPKP, ada 15 jaksa di situ. Duduk dalam satu ruangan, tapi menggunakan kewenangan masing-masing. Tidak saling intervensi. Betul-betul, kemudian koordinasi saja begitu ya? Betul, memang sistem koordinasi di situ. Oke. Ketika BAP satu lembar, dua lembar kita selesaikan, saat itu juga auditor, saat itu juga jaksa penuntut umum, itu membaca BAP saya. Sehingga dalam tempo yang sangat efektif, cepat diselesaikan. Saat itu kita berhasil mengamankan beberapa uang sekitar 1,6 triliun. KPK saat itu masih... Catatan-catatannya jadi pernah kemudian menindak lanjut di kasus-kasus korupsi? Sangat sukses, waktu itu sukses. Oh, iya? Ya, karena penyidik, penyelidik, penyidik, auditor, dan jaksa itu dalam satu hatap, tapi menggunakan kewenangan masing-masing. Saya terbayang, birokrasinya dikumpulin dalam suatu ruangan begitu, jadi selesai. Tapi kewenangan masing-masing. Oke. Ketika menghitung kerugian negara, itu saling membantu. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dijadikan contoh. Tapi kenapa berhenti, Pak? Maksud saya, tim itu kemana sekarang? Kemudian tahun 2007, itu dengan kepres nomor 11, kalau tidak salah, itu dibubarkan. Waktu itu mau diperpanjang, ini cerita ya, cerita. Perpanjang, karena banyak hantaman secara politis, maka tidak jadi diperpanjang saat itu. Oh, jadi catatan-catatannya itu secara politis. Ada yang terganggu-terganggu secara politis, ya betul. Kembali ke hal-hal macam itu. Ini yang Anda khawatirkan, Bang Subraman? Yang Anda wanti-wanti kepada semua itu? Kepada, ya, jadi sekali lagi memang... Jangan membawa-bawa ini jadi pesan-pesan politis begitu ini, kan? Saya selalu bilang begini, Pak. Sebenarnya kalau kita mau jujur, pemberantasan tindak pidana korupsi ini persoalan sangat mudah. Kalau semua punya keinginan yang sama. Punya tujuan dan arah yang sama, komitmen bersama, bahwa memang ini harus kita selesaikan. Nah, kuncinya ada di Presiden. Saya tidak melihat urgensinya itu ada di kepolisian, di kejaksaan, di KPK. Kalau Presiden punya keinginan yang kuat, seperti sekarang, kita bicara kalkulasi politik. Presiden bersama dengan koalisi partai politik yang ada di parlemen, itu menguasai hampir 60-60 sekian persen. Artinya, logikanya, seluruh kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan soal pemberantasan tindak, harusnya bisa selesai ini. Ya, political will-nya sudah jelas begitu kan ya. Yang kedua, kalau kita mau jujur, saya tidak melihat secara kelembagaannya. Kalau tadi saya katakan, kita harus beri kesempatan kepada teman-teman Polri. Sebagaimana kita harus beri kepada teman-teman kejaksaan, dan yang lain-lain, termasuk KPK yang tidak boleh kita lemahkan, untuk mengaktualisasikan komitmen mereka terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi itu tidak cukup. Ada satu undang-undang, kalau Presiden berkomitmen, itu satu undang-undang yang harus dilahirkan, dan ada beberapa kebijakan yang itu ada di tangan Presiden. Pertama, e-budgeting itu harus jalan. E-budgeting, oke. Kedua, undang-undang pembatasan transaksi tunai harus dilahirkan. Karena kalau undang-undang pembatasan transaksi tunai tidak dilahirkan, sampai kapanpun ini tidak akan bisa. Iya, kalau begini nih Bang Supratman for 2019 kayaknya nih. Iya, 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 bukan. Maksud saya, ini bukan dari... Itu strategi ya. Sekarang ini sudah lama saya sampaikan. Di mana-mana, di forum rapan-rapan, di mana... Ini dalam konteks sebetulnya kita gampang aja kok kalau mau bahas ya. Ini gampang kalau mau selesaikan. Masalahnya, saya mau gitu ke ICW. Kalau begitu dari political will pemerintah, Anda melihat apa Pak JK kemudian mengatakan, nggak perlu, ini udah kebanyakan yang ngawasi kita. Ya, itu ada benarnya ya. Itu ada benarnya karena bagaimanapun kalau pemerintahnya nggak jalan, karena mereka merasa khawatir diawasi terlalu ketat, atau bahkan kemudian dipanggil tanpa sebuah proses yang jelas, ini kan menakutkan. Dan itu yang saya kira menjadi persoalan utamanya dalam konteks penegakan hukum kita. Jadi Anda melihat ada benarnya Pak JK mengatakan itu? Pada konteks sekarang ini? Cuma gini loh, cuman Mas Atnan juga Mas Lamet, prinsipnya begini, ini saya yakin Polri nggak mungkin akan bermain-main. Kalau Densus di PIKOR ini, itu Polri bermain-main, ini mempertaruhkan institusi Polri. Yang sekarang sedang mendapatkan kepercayaan, kan? Kenapa kami memberi dukungan pembentukan di PIKOR itu? Karena ini pertaruhan ini. Apakah Polri benar-benar bisa berberadiri atau tidak? Kalau Densus di PIKOR ini gagal, itu berarti menghancurkan institusi Polri. Dan saya rasa seluruh teman-teman di Polri tidak akan mungkin mau melakukan itu. Termasuk komitmen Pak Kapolri dan Pak Wokapolri. Tetapi saya selalu menyorotinya bahwa jangan cuman di kepolisian. Kejaksaan ada saat gasusnya. Juga harus kita berikan dukungan. Kan ini semua KPK juga harus kita beri dukungan. Dan yang terakhir adalah sekali lagi. Semua muaranya yang kita mau lakukan sebenarnya ini sederhana soal pemberantasan tindak binatang korupsi. Tidak serumit apa yang kita pikirkan. Ini hanya soal kemauan politik. Jadi, kalau kemauan politik ini kita bisa wujudkan bersama-sama dengan pembenahan sistem, ada beberapa rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh KPK dan itu bisa dijalankan secara muni dan konsekuen oleh pemerintah dan menindahkan oleh Presiden. Saya rasa tidak ada masalah. Ya kan? Saya mau ke kepolisian berarti. Saya juga ingin menyampaikan soal naskah akademik tadi. Ya memang saat ini Kapolri sedang mendengar masukan baik yang pro maupun yang kontra. Jadi kepolisian ini tetap membuka? Tetap membuka, ya. Kan masih belum selesai. Sebagai salah satu bagian dari komponen eksekutif, nanti kan masih harus ke Presiden dulu, melapor dulu. Kita masih belum selesai. Tapi naskah akademik masih mendekati finish. Dan itu nanti boleh seperti usulan dari ICW, Bang Anan tadi mengatakan, disampaikan dulu saja ke publik sehingga publik betul-betul bisa menilai. Pasti akan dilakukan. Kita tidak mungkin akan... Sedikit Pak Selamat, bayangannya seperti apa sih supaya lembaga-lembaga yang nanti mengawasi korupsi ini tidak seperti yang dulu tim tas korupsi itu segala macam malah dapat gempuran politik dari kiri dan kanan atas dan bawah. KPK juga sekarang seperti itu. Itu gimana menanggulanginya di dalam... Ya, yang pertama, konsep dasar dari Densus Tipicore ini adalah independensi. Itu yang pertama. Kemudian sistem dibuat mirip dengan KPK. Kemudian Densus ini dibimbing oleh satu orang yang berbintang dua. Direktoratnya itu ada pencegahan, ada penyelidikan, ada analisis di situ, ada penyelidikan. Semua menjadi satu di situ. Artinya karena ini melihat tantangan strategisnya adalah kejahatan yang luar biasa, maka cara menangani juga harus luar biasa. Tidak boleh biasa-biasa saja. Ini yang dijawab oleh pimpinan Polri dalam rangka melihat perkembangan situasi strategisnya. Ya, itu yang sudah didengar oleh Pak Supratman. Ada hal-hal semacam ini tuh bisa jalan? Biasanya ICW ini punya kesangsian-kesangsian yang oke, jadi masukkan juga untuk... Mas Bayu begini, kita kalau melihat kembali sejarah pemberantasan korupsi, sejak order lama saja sampai hari ini, itu kan kira-kira sudah 70 tahun lah ya. Badan-badan anti korupsi yang pernah dibentuk itu sebagian besarnya mengalami kematian. Kenapa tadi? Masalahnya soal politik. Sehingga kalau tadi Pak Selamat mengatakan desain dari Densus itu independensi, saya kok melihatnya ini independensi internal. Ya, bukan independensi eksternal. Karena bagaimanapun konteks relasi Kapolri dengan yang di atas itu tetap adalah hirarki. Nah ini akan berbeda konsepnya dengan independensi dalam diri KPK, yang memang dia adalah satu badan yang terpisah sama sekali dari eksekutif, yudikatif, legislatif. Sehingga dari sisi efektivitas itu jauh lebih baik. Saya membuat gampang buat pemirsa, kalau kepolisian ini adalah bagian dari pemerintah, kalau yang korupsi orang pemerintahan, akankah kemudian dia bisa tegas? Yang simpel beginilah, Pak Jokowi kemarin ketemu dengan pimpinan KPK. Kemudian bilang, jangan gaduh penanganan IKTP. Jangan gaduh yang disampaikan Pak Jokowi, itu bisa diterjemahkan secara berbeda oleh pimpinan KPK. Karena posisinya bukan perintah. Tapi kalau perintahnya itu kepada Kapolri, itu perintah. Nah bagaimana menjaga atau mengawal supaya proses itu tidak terjadi? Dan ini kan yang paling berat. Nah satu lagi, kalau kita membaca international best practices mengenai upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh institusi di dalam pemerintah, di negara lain, seperti di Australia, di Inggris, itu sebagian besar memang porsinya itu ke dalam. Ke dalam itu artinya orientasinya itu untuk memperbaiki lingkungannya. Daripada kemudian memainkan peran untuk mengejar aktor-aktor korupsi di luar. Nah konteks inilah yang saya kira akan lebih tepat dilihat dalam posisi Densus itu. Sehingga Densus itu benar-benar akan menjadi alat yang efektif bagi Kapolri untuk memperbaiki institusi kepolisian secara keseluruhan. Oke, ini usulan-usulan yang menarik menurut saya dari ICW. Dari Komisi Tiga terakhir, Pak Superhatman, apa hal-hal sepertinya ini kan juga masukan-masukan yang supaya kemudian masyarakat juga tidak melihat oh Komisi Tiga serta-merta, walaupun tadi Anda sudah menyampaikan alasannya bahwa oh ini harus didukung, begitu saja, tetapi Komisi Tiga akan mengawal ini dengan baik kan? Iya, otomatis. Jadi pertama saya katakan tadi, bahwa kami meminta garansi kepada Pak Kapolri satu, bahwa dengan pembentukan Densus Tipikor ini kita beri dukungan politik dari fraksi Partai Gerindra dengan syarat tertentu, bahwa Densus Tipikor ini tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Sekali lagi saya ulang. Kalau syaratnya enggak ada, Gerindra walk out. Yang kedua, yang kedua, bahwa kita memberi dukungan ini karena kita memang punya komitmen yang sama. Bahwa itu oleh undang-undang diberi kewenangan kepada kepolisian, kejaksaan, maupun KPK untuk penanganan tindak-pindana korupsi. Harus kita dukung, enggak boleh tidak. Nah sekali lagi, ini pertaruhan besar bagi institusi Polri. Kalau ini gagal, maka selesailah. Ini bisa bermasalah. Dan saya rasa seluruh teman-teman di Polri, utamanya pimpinan Polri hari ini, itu tidak mungkin mau bermain-main dengan soal itu. Ya, betul. Ya, begitu ya. Memang begitu. Baik. Pak Selamat, terima kasih. Pak Aswaman, Bang Antan, terima kasih. Ini masih akan menunggu dari pemerintah. Kita justru kekurangan satu orang lagi nih, dari pemerintahan untuk ini sebetulnya gimana begitu. Kita masih perlu masukan terus ya. Dan menerima masukan. Kepolisian, terima kasih untuk selalu menerima masukan begini. Dan mudah-mudahan yang terbaik untuk pemerintahan.